Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dalam aspek pendidikan. Menteri Pendidikan telah memutuskan bahwa sistem pembelajaran di Indonesia dilakukan dengan cara daring atau dalam jaringan. Keputusan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Banyak masyarakat mengeluh dengan sistem pembelajaran daring ini karena berbagai kendala harus mereka hadapi. Namun, pemerintahan terus melakukan upaya untuk pemenuhan hak bagi para pelajar mendapatkan pendidikan. Di balik semua kendala yang dihadapi, para pelajar harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran daring sehingga para pelajar bisa menguasai teknologi. Pembaharuan sistem pembelajaran tersebut ketika diterapkan dengan baik maka akan menciptakan inovasi-inovasi baru bahkan menciptakan kemajuan teknologi yang lebih unggul. Media masa menjadi wadah para pelajar untuk terus berkarya dan memajukan teknologi bangsa.